Terima kasih telah menonton 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 Oke, good luck Dov, emang lo yang paling jenis? Sampai jumpa. Sebentar, nak. Kita! Keluarga saya adalah keluarga pembantu berdaerah biru. Generasi demi generasi, kami pernah melayani orang-orang penting. Dari mulai Gajah Mada, lalu ke zaman kemerdekaan. Sampai sekarang, Bapak saya jadi pembantu untuk kelompok SKMU di Kutub Utara. Halo, dengan Dovi. Iya, ini... Hasan, dosen dasar-dasar hukum perdata. Kenapa, Pak? Nilai uas kamu baru keluar. Kamu ke sini sekarang. Nasib perkulian kamu tergantung hari. Mengerti tidak? Mengerti, Pak. Mengerti? Mengerti. Maaf, pusat saya, Apes. Iya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Kamu ngerti gak apa yang saya bilang? Mengerti. Capa lagi yang pake timer? Calon istri kamu itu dari mana, Cah? Sunda, Bu. Pembantu yang baik. Baik, Pak. Pertis, ya, kerjanya. Sip, Pak. Berapa waktu yang dia butuhkan untuk ngeper ruangan dengan 250 meter perusahaan? 10 menit 33 detik, Pak. Iya, makasih banget, ya, Mbak. Iya, iya. Iya, ini menjawab semua doa saya. Iya, oke. Iya, makasih, Mbak. Nih, kok aku punya kabar baik? Apa-apa? Aku menang quiz dinner bareng Marcel Chandrawi Nata malam ini. Marcel Chandrawi Nata siapa? Aku jarang ngomong tesis. Marcel! Ih, tesis, tesis, tesis. Sekarang, makasih. Tentunya, kita cicip. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Pake sendok aja, ini loh. Laki-laki sejati, tahan panas. Wow. Kamu jatang sekali. Marcel itu artis favorit aku, Miko. Dia itu baik, lulus. Tidak ada satu di antara sejuta. Aku ke WC dulu. Sebelum kamu bisa menikah, kamu harus bisa melewati tes di kitab yang bantu warna ini dengan baik. Aku udah tahu kok, Bu, soal kitab kebanggaan keluarga kita ini. Ada ujian membersihkan rumah, menjaga sikap untuk majikan. Tahun ini ada sedikit perubahan. Ada tes baru. Akan ada tes bahasa Inggris. Karena keluarga pembantu terhormat seperti kita ini harus sudah siap dengan globalisasi. Wah, gak bisa bahasa lain aja, Pak. Tolong buahnya. Seperti biasa. Kamu piring, ibu keran, aku lantai. Anak, kamu mau gak? Anak, kamu mau gak? Mik, kita harus pergi dari sini. Yan, lo apa kabar, Rian? Nama gue Rian. Gue teman Miko dari SMP. Dulu gue juga pernah satu kontrakan sama dia. Gue adalah orang yang selalu ada di setiap kali Miko ditolak cewek. Lo mau gak jadian sama gue? Sorry ya, Mik. Tapi lo tau jelek buat gue. Gagalnya. Oh lol. Sehabis itu gue pergi mencari passion baru. Stand up comedy dari perahu ke perahu. Cuman sekarang mencari informasi paling gampang tuh di Google, Pak. Saya suruh Spartabak. Dia nanya, Spartabak manis, Spartabak tulor, Spartabak mesir. Spartabak bukan dari Mesir, dari Bandung. Mereka merasem, Pak. Lucu kan? Tapi gue gagal. Ngelayan itu gak ada yang ngasih gue job. Gue hidup bersama mereka. Sampai suatu hari, di tengah laut, gue mimpi soal kutukan yang selalu bikin Miko jomblo. Aku gak bakal cinta-cinta. Miko! Miko! Tolong! Tolong! Sekarang gue mau nolongin Miko lepas dari kutukan yang selama ini menghantuinya. Lu percaya sama gue Anwick! Lu, 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 lu kenapa bau banget ya? Bilang lu percaya sama gue. Kita harus pergi. Kita harus pergi sekarang. Tinggalin cewek yang tadi sama lu. Kenapa, kenapa gue harus... Gue gak punya banyak waktu. Gue gak jelasin di sini. Kita pergi sekarang Ketemu sama gue di parkiran Iya mbak Tulisannya I love you Marcel Jadinya kapan? Kan dulu gak bisa sore aja mbak Bentar ya mbak Ana sorry banget tapi aku harus pergi sekarang Enggak usah aku harus pergi soalnya Nanti bisa minta tolong gak? Kue yang aku pesen kamu ambil Iya bisa bisa Iya nanti ada yang ambil mbak Cowok mukanya culun gitu Sebenernya ada apa sih ya? Mik lu dikutuk Kutuk? Iya lu tuh kena kutukan makanya lu gak pernah bisa bahagia sama cewek Tunggu tuh lu tau ini dari? Mimpi Mimpi? Cukup Lu masih nyimpen barang-barang jaman kita SMP Masih di rumah? Yaudah sekarang kita ke rumah lu Percaya sama gue mik Gue bakal nyelamatin lu Tunggu tunggu ya Lu percayakan sama gue mik Percayakan Kalau mimpi mendapat kamu Saya harus ngapain sama ketiganya? Masa saya suruh mereka diam saja di hotel? Gak bisa dong pak Mereka kan mahasiswa tamu Iya Tapi mereka ini merepotkan Ya Gak apa? Gak apa lagi ya? Ujian air semester kamu sudah saya nilai Bagus pak nilainya Anggap aja Setiap kali saya lihat lembar jawaban kamu Saya pengen cebok pak Saya juga jadinya kepengen cebok Pak Pak Saya udah kuliah dari Hungaria sampai ke Perancis Dan saya tidak pernah gak lulus terus kayak gini Maksud kamu? There must be something wrong dengan sistem pendidikan di kampus ini Masa sampai ada murid yang gak lulus mata kuliah sampai lima kali? Murid yang gak lulus satu-satunya cuma kamu saja Dovi? Yang mereka semua nyogok Hati-hati kamu kalau ngomong Eh jangan sembarangan bicara Kamu pikir kamu tahu segalanya? Kamu jenius? Kamu pernah menikah? Pernah ditimpuk nasi bungkus sama mertua kamu? Pernah kamu kerja keras banting tulang Pulang ke rumah bawa tempe Sampai di rumah pada saat kamu makan tempe itu Tempenya dimakan sama anak kamu sendiri Yang kemarin itu? Iya pak Gak tau diri dia pak Tempe anget-anget pak Tapi pak You can't do this I have to I can do it Kamu itu mau lulus dari mata kuliahnya Pak Hasan Pak Kamu bahasa Inggrisnya bagus kan? Of course Itu satu-satunya kelebihan saya Kalau begitu Kamu ajak tiga tamu saya dari berbagai negara itu Ada mana? Betul Kamu ajak tiga tamu ini jalan-jalan Tapi Kamu sudah harus kembalikan mereka jam sepuluh malam Kalau kamu bisa Kamu lulus mata kuliah saya Ini kamarku pak Ini kamarku pak Ini baru tiga jam lalu kamu bersihkan Ini kamu pakai pembersih dari Eropa Bagus Pak Itu bukannya Betul Betul Mas Anca Mas Anca Tik Tik Ujiannya ada yang bahasa Inggris Mas Anca gak bisa Tik Jadi Atik gagal nikah lagi mas Mantan Atik ada 35 Dan semuanya gagal nikah mas Tik Mas Anca rela Jadi mantan Atiknya ke 36 Pak Siapa yang suruh kamu mengenali diri Gambia Oke My name is Hargi This is my friend My face We are from Japan Oke Ini tutup perjalanannya Kamu antar mereka dengan fan dari kampus Nyetir sendiri Kenapa sudah Cepat Cepat Tabet ini Tabet 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 Yang penting Adalah Bagaimana kamu bisa membawa mereka kembali ke kampus jam 10 Ngerti? Malah Jakarta kan? Afal Gue gak hafal Jakarta Tadi kakak gue pasti hafal Dia orang yang sering keliling Indonesia Tugas nganteri mahasiswa-mahasiswa ini Gampang Asal dibantuin Kita akan mulai dengan ujian pertama dari kitab pembantu wardan Yaitu Membersihkan rumah Gampang dong pak Tidak semudah itu Kita akan coba membersihkan rumah ketika majikan kita mabuk Bapak dan ibu akan berpura-pura menjadi majikan yang mabuk Ngeselin ngeberantakin rumah tanpa tahu aturan Kamu sudah siap? Siap pak, siap Siap Ini enak sekali Alkohol ini rasanya alkohol banget Mabuk 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 berat bro Mabuk 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 Mas Rian Mas Rian Kayaknya cukup Cukup Sekarang Bagaimana kamu bisa membersihkan ini semua Kalau kayak gini adik kamu bisa bersihkan dalam lima menit Kamu bisa enggak? Hah Mulai Dari sekarang Pak Kayak waktunya enggak cukup deh pak Empat menit lagi Anca Kamu sakit kepala Aku lagi berpikir bu Kamu nyerah Jika kita harus membersihkan rumah karena majikan yang mabuk Maka yang harus kita lakukan adalah Membersihkan rumah Dengan mabuk Kalau begini sih bisa rekor baru Gimana? Ketemu Ini ya? Iya Betul Ini ada di mimpi gue Gara-gara just life ini makanya lu susah dapet cewek Nih Gara-gara tulisan ini Ini kutukannya Gue emang ngerasa sih Setiap kali gue mulai serius sama cewek Pasti ada hal buruk yang terjadi Miko Makasih banyak ya buat hari ini Iya Bentar Sebenernya ada yang mau aku tanyain Kamu mau gak jadian sama aku? Mau Halo? Oh gitu Oke Miko sorry Barusan amatan gue telpon Terus tiba-tiba dia ngajakin balikan Jadi kita betul jadian ya? Eh Oh iya lo antara gue ke rumah dia yuk Yuk Oh diem Eh jalan Eh Amira Hai Miko Kamu katanya baru besok pulang dari Thailand Iya tapi Aku bisa pulang lebih cepet Oh Yuk masuk Sebentar Mik Ada sesuatu yang harus aku ngomongin sama kamu Iya apa? Aku kemarin operasi kelamin di Thailand Aku sekarang laki-laki nih Pipisku berdiri Miko Kayaknya aku harus ke dalam ya Eh sebentar Mik Kamu buru-buru sih Aku harus ke dalam soalnya aku Sebentar Miko Tapi gue gak nyangka Penyebabnya adalah kutukan yang gue dapet Waktu gue SMP Kita harus ngilain kutukan itu Mik Kalau enggak Lu bakal kehilangan cewek yang tadi Ana Iya Gimana cara kita ngilain kutukan Ian? Ambil buku tahunan Kenapa Ian? Karena jawabannya ada di situ Miko Sama bawain satu gelas es teh manis Gulanya tiga sendok Diaduk searah jerum jam Kenapa Ian? Karena gue aus Oke 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 Wait for a bit ya Wait, wait Whatever happens Don't die Gampang da yo Ini kan lab biologi kita waktu SMP Berarti siapapun yang nulis ini Dia sekelompok sama kita di lab biologi dulu Nah, yang sekelompok sama lu di lab itu selain gue adalah empat orang ini. Dira, Boy, Feby, sama Zeta. Di antara mereka berempat ada yang ngutuk lu. Jan, bentar deh. Ini orang siapa ya? Dan kenapa mukanya begis banget ya? Ini udah pasti anak paling jahat di sekolah kita dulu. Pertanya tuh mukanya. Mungkin gue kesel. Jan, ini lu, Jan. Oke. Kalau gitu kita langsung telepon aja tersangka pertama. Dira. Ya, halo? Bisa bicara dengan Dira? Ada, ada, Mas. Bentar ya. Ya, halo? Halo, ini Dira. Ya, ini dengan siapa? Ini Miko, teman SMP lo. Masih inget gak? Miko, Miko. Oh, ya ampun, Miko. Ya ampun, udah lama banget. Apa kabar? Baik-baik. Lo gimana kabarnya? Mek, sama Tukang Santit jangan baik-baik. Sini-sini telponnya. Woy, Alisir. Eh, lu udah nguntuk temen gue kan? Lu udah nguntuk temen gue kan? Jangan bohong, loh. Jangan bohong. Ini siapa ya? Ini Rian. Rian, Rianto Martino. Ingat gak lo? Apa ingatan lo sudah dikuasai iblis? Ya ampun. Rian? Pura-pura baik lagi. Eh, gue bakal cari lo ya. Sampai ketemu. Dan lo denger gue baik-baik. Dengar. Dengar. Tur, sakat. Kaget gak lo? Kaget gak? Gue bakal cari lo. Dan lo bakal nyesel udah nguntuk temen gue. Oke, lo dan Imo sihir lo. Halo? Kayaknya dia takut sama gue? Gue juga harus takutin. Ya udah, dia lantar aja. Sekarang, ini aja nih. Gue boleh-boleh. Dek, jangan pake telpon. Mending kita datengin aja alamatin. Sekarang? Iya. Yaudah, yuk. Ah Jofi! Adiku! Awas! Hati-hati! Banyak perangkap beruang. Tadi tiga anak SD udah kena. Nama gue Jofi. Gue suka kelihatan Indonesia. Kobi gue adalah berburu. Mulai dari berburu Halimau Sumatera di Maluku Barat Daya. Sampai Kuntilanak di Bantar Gebang. Kak Jofi, aku boleh bantuan kakak. Kemarin aku jalan. Ngasih lah Jakarta ke tamu-tamu aku di luar negeri. Soalnya aku harus... Maaf adiku. Kakak harus pergi berburu ke Moro di Aceh. Kakak harus... Hello. Hello. It's like I'm looking at an ostrich from Bandung. It's two weeks old. Learning how to fly for the very first time. Hausman gaat! Tungguan! 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 David! Tungguan! Tungguan! Makh Jofi... Ini Alexandra, tamu aku. Dan kayaknya burung unta gak seterbang deh. Adikku, siapin mobilnya sekarang. Terberangkat. Satu hal yang selalu gue tunggu untuk gue buru adalah jodoh. Dan hari ini, burung unta gue hinggap dengan sendirinya. Si Anca masih hebat aja. Yoi. Ce, gue pergi ya. Iya, Mas. Untuk ujian selanjutnya dari kita pembantu Wardana, kamu harus bisa lebih baik dari tadi. Mengerti? Cepat. Dimana pasar terdekat di sini? Ujian berikutnya lebih berat dari yang sebelumnya. Seberapa jagonya kamu mengenal bahan masakan? Hanya dari baunya, Saat. Ujian berikutnya. Sudah semuanya, Pak. Menghirup sepuluh detik dari makanan ini bisa membunuh seekor gajah di masa. Kenapa kamu bisa tahan? Kenapa kamu bisa tahan? Bahwa dari makanan itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bau baju bekas dan kos kaki Mas Miko. Saya harus kuat. Saya harus kuat. Harus kuat. Semua bahannya benar. Petek, jeruk bali, racun tikus. Ah, kamu lulus, nak. Terima kasih, Bu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Kita harus mencari artis. Artis? Ada yang saya kenal, Pak. Kita akan langsung, Mas. Yang lain sudah di dalam. Yang lain? Ini pasangannya. Ah, gak apa-apa kok. Kami menerima semua jenis hubungan hari ini. Silahkan. Kita akan duduk, Mas. Pak ini ada apaan, Pak? Gak tahu, gue, Yan. Selamat datang di Seminar Keajaiban Cinta. Eh, itu dimakan aja. Itu sponsor. Sponsor. Makan. Nah. Seminar ini diselenggarakan oleh wedding organizer yang saya dan istri saya buat. Boy Rahel Weho. Cinta adalah anugerah. Cinta adalah berkah. Cinta adalah rahasia dan keajaiban. yang ilahi. Apakah kalian siap untuk saling mencintai satu dengan yang lainnya? Ya. Ya. Sekarang saya akan memperkenalkan paket-paket wedding organizer yang saya dan istri saya buat. Jakarta adalah tempat paling romantis di sana. Tempatan layak. Banyak orang pacaran di atas motor. Jakarta adalah kota kasih. Semasa kita tidak tahu pun kira-kira kita akan mencintai. Jangan khawatir. Dalam tempat seperti ini, tidak ada riot. Tidak berbunyi. Karena semua orang akan mencintai dengan satu-cantar. Kira-kira akan mati dengan mencintai. Come on, let's go Let's go Come on Wait What's that? Oh, Ondel, Ondel That looks scary, is it dead or alive? What are they doing? Sitting on a motorcycle like that They want to nembak The guy wants to shoot the girl Saatnya mengeluarkan gombaan khas Indonesia ke cewek bule ini Lalu setelah itu Gue akan merasakan manisnya cinta Your father must be doctor, yes Say how do you know How do you know Because you have injected my heart with your love Your father is pulsa seller, yes Okay, how do you know Because you have refilled again my heart with your love Charlie, please stop You know what This is a very beautiful moment for me The sky is blue There are people holding hands on a motorbike In this beautiful moment, I want to ask you In this beautiful moment, I want to ask you Will you marry me? I'm sorry, Jovi My heart is like a tourist It doesn't stop in one place for a long time Cinta itu Pahit Ah, Jovi Mau kemana? Mau kemana? Ternyata Baya mana yang paling bagus Kalau Pak Erti mau nikah sekali lagi Pak Erti bakal mendapatkan keuntungan itu Say Ada sponsor Ikalas kau Say Boy Masih inget Gweng Sebentar Seksi Kau yang waktu itu nikah Tapi undangannya kesurupan semua kan? Enggak, gue Miko teman SMP lo Kita pernah satu lab biologi bareng Gue Rian Ingat gak? Gue pernah pinjam channel lo waktu gue Di kelas Miko? Rian? Ya Ya Kami mau nanya Soal ini Siapa yang nulis ini di Jazz Lab gue? Kalau yang nulis di Jazz Lab ini Aku udah gak inget Tapi aku bisa inget Asal Asal? Asal kalian membeli paket wedding aku di Raja Ampat Nih Wedding Ya Wedding Buat kau dan Pasangan kau ini Kami gak Oke Kami beli Oh Ah Ini aja Mik Mataharinya bagus Janganin Kalau kita nikah Nanti kalau kena matahari Paginya tuh Mata sakit Jadi Ah Ini aja nih Ini ada paket ear candle Jadi kalau dimasukin kuping Itu geli-geli gitu Kita bisa Saling Oh Ini aja Kita bisa liat lumba-lumba Gue suka banget sama lumba-lumba Gue juga suka banget sama lumba-lumba Lumba-lumba kan kemesin gitu ya Bayang gak sih tiap pagi kita bangun ada lumba-lumba Oh Gini-gini Kalau kalian membeli paket kami sekarang Kalian bakal mendapatkan keuntungan dari sponsor Lihat nih Tuh Barang-barangnya second Tapi kondisinya masih mulus Pilih-pilih Pilih Pilih tuh Nanti kalian bisa langsung ketemuan Dengan yang penjualnya Nah Ini aja nih Panci Masih mulus Oke gini aja Kita ambil paket reja empatnya Sama beli panci ini Bagus Bagus Luar biasa Memang yang namanya jatuh cinta itu rasanya Mengasihkan Mengasihkan Oke Jadi ini siapa yang nulis ya Sebentar Ini dari gaya-gaya tulisannya Kayaknya Orang yang paling feminim di grup kita dulu Feminim? Feby Oh iya Feby Ah Iya itu dia Tadi siapa? Feby Ini Feby yang nulis Oke makasih ya Boy ya Makasih ya Jangan lupa beli paketnya di depan ya Ini ujian kamu selanjutnya anakku Ujian tentang sikap Majikan artis itu Adalah majikan yang paling susah ngurusnya Bedak mereka yang tebal Sikap mereka yang asal-asalan Maka kamu Harus menjadi pembantu artis selama satu jam Yo 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 What's up yo Pili kabari yo Baba nya Ancha Ibu nya Ancha Temen majikannya Ancha yo Diwaw is in the house yo Pilih senangan dulu yo Wiss 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 Monggo yo Yo nama gue Diwaw yo Sekarang ini gue lagi sibuk promo single terbaru gue Sebuah lagu kritik politik Berjudul Semangka Yo semangka Warnanya hijau Warnanya merah Semangka Warnanya gede Warnanya merah Warnanya merah Semangka Harganya mahal Tapi gak agak Gizik Gepal Sampai politik Warnanya Warnanya Lagu gue memang susah untuk dicernayu Gue aja gak ngerti So Where are we going? Wait Let me think first I want to take more pictures I want an open space But safe My base Want to go to Historical site Okay I think I know where we're gonna go Give me 20 minutes I'll be Let me think Lihat Itu dia orang Iya kayaknya dia Pasangan dia dulu Ciaran Biasa kali gitu Meg Lalu dulu juga gak sejelek sekarang Yuk Kita paksa dia ngaku Lihat 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 Ngapain lu berdua pada ngumpet, hah? Eh, lu pikir gua gatau siapa yang kirim lu berdua, hah? Pak Lecong, yang naga? Berapa kali harus gua bilang? Gua engga bunuh air, tau! Nyan-nyan, jangan matiin! Lu tau, lu itu bakal gua kulitin. Dan kulit lu itu bakal gua kulitin lagi sampai 5 kali. Begitu tiba waktunya gua bercetan. Kulit gua bakal gua kulitin lagi! Eh, cuma kemana, hah? Pik! Pik lu ngapain? Gua doa Rian! Biar kalo misalnya gua mati! Nggak usah gua udah diampuni! Rian, lu Rian dimana SMP gue. Iya, iya, bener-bener. Gitu. Eh, tau gak? Gua udah dendam lama banget sama maka! Hah! Ah! Ah! Yo, what's up, yo? Maaf telat, mas. Iya, tadi ada artis bikin acara amal. Maksa banget minta diliput. It's okay, yo. Come on, Nyan, yo. Jadi gini, saya duluan ya. Saya mau bertanya mengenai lagu anda yang berjudul Semangka. Yo, Semangka buahnya gede, isinya air doang. DPR! Ada yang bilang anda mempagiat lagu anda dari Jepang. Menurut anda gimana? Oh, enggak, yo. Itu sebetulnya cuma nadanya aja yang sama, yo. Ada yang bilang juga bahkan anda tidak mampu menciptakan sebuah lagu. Apakah itu... Enggak, enggak mungkin. Gua jago bikin lagu, yo. Pada mau minum apa? Anda pembantunya? Bisa dibilang begitu sih. Sebenarnya saya hari ini cuma... Mas, apakah anda pernah melihat Mas Diwaw menciptakan lagu di depan anda? Ya, enggak pernah sih. Oke, terima kasih. Kamu dapat pengakuan dari pembantu-pembantu tadi. Mas Diwaw, bagaimana dengan pengakuan pembantu anda barusan? Bahwa anda sebenarnya pembohong, tidak pernah menciptakan lagu? Enggak, yo. Gua enggak bohong, yo. Tapi tadi sudah sangat jelas sekali, mas. Kamu gimana sih? Bukannya ngembelain majikan kamu, malah ngomong gitu sama wartawan. Tuh, lihat ulah kamu. Kalau gitu, sekarang kami mau dengar proses Mas Diwaw membuat lagu. Enggak bisa gitu dong, yo. Bikin lagu itu prosesnya panjang. Butuh waktu, yo. Jadi anda berbohong lagi dong, Mas Diwaw? Enggak, yo. Aku enggak bohong, yo. 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 Give me u. Give me a. A. U. A. Yo. Rambutan warnanya hitam. Banyak rambut ya. Bentuknya nggak jelas. Kayak pale lu. U. Rambutan. DPR. Presiden. U. Rambutan kalau dimakan cuma bikin seret. U. Naikkan kesejahteraan. Tuntunkan harga BBM. Diwaw is in the house, y'all. Rambutan. 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 Dulu gue feminin. Dulu gue cantik. Dulu gue mau jadi Putri Indonesia. Aisyah. Mau kemana, Bang? Mau lari? Lari. Lari aja coba. Lari coba. Dan gara-gara lo... ...waktu kecil ngeledekin gue. Baby cantik! Baby so cantik! Iyan! Baby cantik! Cantik! Jangan! Jangan! Lu ngomongin cantik kok! Gue trauma, Rian. Sejak saat itu... Gue ninggalin semua mimpi-mimpi gue. Dan sekarang... Gue jadi bodiga. Bodiga? Tadius lo. Iyan! Gue cuma pengen lo ngerasain gimana rasanya jadi cantik. Kayak make up-nya! Bang! 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 Sekarang... Lo bilang... Saya cantik! Saya... Saya cantik! Saya cantik! Iyan, sorry. Itu lipsticknya gak rata. Kalo punya cahaya jadi gak simetris gitu. Lagi yang warnanya gak cocok sama lo. Itu biasanya warna-warna buat ke pesta aja. Lalu juga lo mikirnya. Lo ngerti sih? Hah! Bilang... Saya... Cantik! Saya... Saya cantik! Jadi Miko... Apa sebenarnya urusan lo dateng kesini? Gue mau nanya ini... Nulis itu... 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 Just... Lab SMP kita. Siapa yang nulis itu? Ngapain lo berhenti? Yang rata mereka punya! Bukan gue yang nulis. Lo udah coba ke Zeta, Nick? Belum. Udah tau alamat darunya? Belum. Nanti gue kasih. Yang itu gak ratain? Kak. Yo, thank you udah mampir, yo. Kapan acaranya tayang, yo? Gue kasih nonton, yo. Besok masih wow. Acara kami tayangnya setengah jam sebelum asian subuh. Jangan lupa nonton, ya. Keren, yo. Oke, thank you Mas Diwau. Thank you, yo. Thank you, yo. Mas Anca. Thank you for saving my day, yo. Mas, mas, mas. Thank you, yo. Wow! Kamu bagus juga. Siap untuk ujian terakhir. Welcome to Kotatua. Too many people. Koba haO долларов Engineering. Nah, it's okay. Let's take a look around first. Remember, when you guys get lost, only talk to people who look stupid. Because stupid people cannot rob you guys. Is he following me? The devil. Following me? Say, yeah. Everywhere. There's no way to go to school. Di sekolah, ya. Jangan lupa. Bis apa? Bis. Tak boleh. Ikut aja yuk. Yuk. Anak-anak. Tunggu saja hari ini kita datang ke tempat tempat. Tunggu kemarin. Tunggu kemarin. Bunda, saya bersihkan. Tadi namanya Mas Miko ya? Iya. Mari mas, silakan masuk. Sudah ditunggu. Mari. Kamu ingat kan, ketua DPD yang marahin saya waktu rapat kemarin Santet aja dia Tapi jangan masukkan paku atau jarum ke badannya Masukin dukun lain aja Biar dia muntahin dukun itu Lalu dukun itu muntahin paku sama jarumnya Paham? Miko, apa kabar? Baik, Zeta baik Lo? Lian Oh iya, 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 gue ingat Lo itu yang nyuruh gue nyalonin jadi ketua OSIS Dan pakai dukun kan? Iya Makasih ya Oh iya, ngapain kesini? Oh iya, iya, Lian Kami mau nanya soal jas laboratorium SMP kita dulu Itu ada Iya, 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 gue tau Ini jas Oh iya, iya, gue tau Sorry nih ya semuanya Nanti tepat jam 5 Gue udah gak bisa ngomong Demi ilmu yang gue lagi pelajarin sekarang ini Ngerti ya? Jadi jas ini sebenernya Zeta Zeta Ini dia kenapa jadi kayak limbat gini, Mi? Zeta Ini gimana jasnya? Ini sih sujiwotnya Johnny Lo ngomong apa sih? Gimana, gimana? Tanya saya Oh, tanya ke saya Tanya ke saya Oh, suaranya emang hancur gitu Iya, ini Ini tulisan di Jazz Lab ini siapa yang? Buku tahunan Oh, buku tahunan Buku tahunan Dira Bener kan dugaan gue Kita harus ke Dira, Mi Alah, udah-udah Udah pasti Dira Ayo, ayo, Dira Yan, Yan, tapi Gimana, gimana? Sakit Oh, maaf Pak Dukun Maaf Pak Dukun Berarti selanjutnya Tes bahasa Inggris nih, Cak Kenapa? Kamu kok diem? Eh, enggak pak Enggak apa-apa Stop, stop, stop Pinggir-pinggir Bersih Oke, so Is everyone ready to go? Wait, Alexander That's not yet here Alexander's not here? Yep Alexander's not here How about it You marry me right now? Come on I have to go Sekarang waktunya Kamu ijian Kamu ajak ngobrol Bule seksi itu Bahasa Inggris Maksud, Bapak Bule yang biasa-biasa aja itu Dengan bahasa Inggris Cukup, Cukup Tidak apa-apa Saya ngomong apa, Pak? Basa-basa Bisa Jangan tinggalkan saya Senyorita Cukup, Cukup, Cukup Excuse me Can you help me? Yes Good, because I'm lost Yes Do you understand what I'm saying? I believe I can play I believe I can touch this game Papa Kalau pembantu jaman sekarang Gak bisa ngomong inggris Apa jadi jaman? Gak bisa ngomong inggris Cukup, Cukup, Cukup Cukup, Cukup Cukup, Cukup Cukup, Cukup Cukup Jeste ze polski? Tak, bo możesz mi znaleźć dowiego? Dowiego? Wygląda na zarozumiołego? Wygląda na zarozumiołego? Wygląda jak długo włosa lesbijka Ooo, tu moja parodzacza Gdzie go zgubiłaś? Eee, ostatnie co pamiętam Duży plac, kotatuła Eee Eee Starbudenki Walski uliczki Eee Armate Pak Aku ada urusan penting Tapi Ujian ini kan Penting Majikanku lebih penting, pak Papa Papa Anca mau kemana, pak? Pemisi Bukan gitu caranya Majikan lu mana? Sehari yang bikin kita susah Pasti dia pelakunya Woy Iyanyan apaan sih? Eh, kita udah kesemua orang Tinggal Dira Udah pasti dia pelakunya Jan, tapi kan lu dari tadi salah mulu Kita susah juga gara-gara lu kali Kok lu ngomongnya gitu sih? Jadi, ada bolpen sama kertasnya? ALEXANDRA! ALEXANDRA! This is because you guys cannot look after your own friend It could have been my face that will go missing Maybe Alexandra is dead Or maybe My turn next The demon is still alive? It's not a demon, it's an Ondel Ondel The demon must have kidnapped Alexandra Look at his eyes Those empty eyes What are you doing? Akuriotae-san To cast away the demon Help me! Akuriotae-san opening home Tunggu tunggu Sebentar sebentar Cukup, cukup Kamu dapat A Kamu dapat A Kamu dapat A Pokoknya jangan lupa, jam 10 malam. Mereka sudah harus kembali ke kampus. Kalau tidak, kamu tidak lulus mata kuliah saya. Mengerti? Mengerti, Pak? Pak, handphone-nya kepencet pipi. Iya, Pak. Mengerti nggak? Mengerti, Pak? Mengerti! Lagi kan pulsanya? Jan, lo ngapain sih, ya? Kita mesti bertindak, Mick. Kita tinggal sedikit lagi sampai tujuan kita. Tuh, tuh, tuh. Dia kayaknya ada di dalam, tuh. Terang lo, deh. Halo? Halo, Dov. Gue butuh bantuan lo. Lo di mana, Mick? Kenapa, emang? Lo kena kututuan nggak? Tau, pernah kesana. Ya, emang kena kututuan. Lo bisa kesini nggak? Bentar, bentar. Gue lagi nyari cara supaya gue nggak kena kutukan. Kena kutukan itu? Iya, disini ada yang misalnya kutukan. Oke, gue kesana. Oke, Mick. Jan, ojan. Kota tua kita. Mick. Mick, bentar, Mick. Mick, Mick. Mick, pusing, Mick. Stop it! Yo, fast. Help me! Akunio Taisa. Akunio Taisa. Akunio Taisa. Ini mendingan ke kiri atau kanan, mbak? Kanan. Yakin, mbak? Iya. Mbak udah nanya saya 40 kali. Oke, sebentar lagi Mas Marshall dateng. Ingat ya, mbak. Bersikap biasa-biasa aja. Mendingan ini atau ini? Bapak, kok? Bapak mau lihat apa yang akan kamu lakukan. Bayar. Hartman, Hartman. Dov, mana yang bisa ngilain kutukan? Mick, bentar, Mick. Bantuin gue dulu. Bantuin gue cari orang Pulangi yang hilang. Ciri-cirinya tinggi. Bentar, bentar. Yang bisa ngilain kutukan gue mana orangnya? Eh, dia. Dia yang ngilangin. Iya, mana, mana. Orangnya mana? Kok lo bohong, ya? Boong, Mick. Tuh kan gue bilang apa. Mending percaya sama gue. Daripada sama orang kayak gini, lihat. Tuh, mukanya aja udah kayak gini. Daripada sama orang-orang. Aku jangan baik ngomong. Eh, Justin biber-berili bumi. Nggak usah nyolot lo. Lo maju ribut. Ayo. Ayo. Maju lo. Maju lo. Maju. Lo maju. Lo maju. Maju ya? Maju. Aku nggak suka, lo maju. Maju. Lo maju. 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 Tavi. Tavi. ALEKSANIA! 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 Terima kasih telah menonton! 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 bisa tapi dofie tidak good Wai she only get lost don't be too happy you just got lost next our car will crash then we are going to die demon Demon, 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 demon Here, let me introduce you to the demon Come on, come on Come on It may seem scary on the outside But inside? It is just ordinary Halo? Miko, ini Dira Dira? Eh, ngapain sih punya here itu? Eh, Mik Mik, loudspeak, loudspeak Ya Dira, tadinya gue mau nanya soal just biologi gue Just lab Ya, just lab biologi gue pas jaman SMP di belakangnya ada tulisan gitu Oh, ya, yang ada tulisan yang nggak bakal cinta-cintaan Iya, lo inget? Ya, inget lah Lo inget nggak siapa yang nulis tulisan itu? Mik Itu lo sendiri yang nulis Lo lupa Jadi kan waktu itu gue mau balikin catetan lo Mik, makasih udah mau minjemin sama-sama Di lab biologi Eh, mik, mik Cip deh, cip deh Dan ini berbahaya Ah, sobat itu cip, cip, cip Kalian lihat apa sih? Nanti bukain dateng lo Dira sukar Dira sukar Dira sukar Dira sukar Gimana gue? Dimana gue? Dimana gue? Lo siapa? Kenapa mau kalah jelek banget? Jelek ya? Iya, gue baru inget Gue yang nulis tulisan itu Dengat Jadi sebenernya kutukan itu nggak ada dong Kutukan Halo? Miko? Gimana, aku udah ambil belum? Iya, iya, ini lagi mau kesana Lagi mau kesana Iya, iya, yaudah ya Mau kemana? Ngelamatin hubungan gue Mau kemana? Ngelamatin hubungan gue bapak berbohong jadi nyembur-nyembur tadi bukan ritual buat nilai kebutuhan Bapak bahkan tidak tahu apa yang sudah bapak lakukan kenapa bapak berbohong di Mas Miko kita harus melakukan segalanya agar kita senang itulah kenapa kita para bapak itu diciptakan di dunia guys can I say something I'm sorry I was wrong I think myself as the best inside I'm just an ordinary person 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 My base and I want to apologize to you too Sophie Where are you putting my camera? Are we going home now? Nope not yet I'm going to take you to a special place that defines Jakarta I'm just an ordinary person I'm just an ordinary person yang gue selamatkan dulu tuh gue bilang ke si Feby kalau dia tuh so cantik so cantik kan biar dia gak mimpi ketinggian nah terus si Dira yang penting kan sekarang kita tahu kalau kutukan itu ternyata gak ada mimpi lo salah jangan-jangan gue gak selamanya bener ya gak bener ya gak bener ya gak apa-apa ini pak minumnya makasih ibu mengenai ujian kamu ini menurut kamu sendiri gimana aja kamu lulus gak? pak bapak cuma mau bilang jadi gimana ujiannya? eh maaf ya maaf kenapa? mas anca jangan bikin atik sedih dong kalau atik sedih nanti atik bisa makan banyak nanti atik jadi gemuk soal ujian itu anca kamu jangan bikin perempuan kecewa pak kamu lulus nak kamu membuktikan kalau ada hal yang harus bisa diperjuangkan selain ujian ya itu majikan kita sendiri itu profesionalisme kita ini kemoceng bulu merat kebanggaan keluarga kita lambang bahwa kamu sudah bisa melanjutkan keturunan kamu jadi mas anca kita jadi nikah iya mas anca atik sedih dong mas anca iya atik sedih dong mas atik sedih dong iya 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 bukannya mau bantuin supayaan mic ee lu kan tau kalau butuhkannya itu sebenarnya gak ada jadi menurut gue kalau lu emang ngerasa gak cocok sama seseorang ya ya selamanya lu akan ngerasa gak cocok terus sampai ada yang bisa bikin lu ngerasa cocok jadi? mic sebagai temen gue rasa lu bisa kok nyelesain ini sendiri ya lu percayakan sama gue gue percaya ya itu sama saya enggak iya selesai kok kamu tauat kamu udah makan kenapa Ana? ini aku tuh bikin kamu kue oh sorry gue bawa Marcel Marcel Chandra Binata Miko ini temen aku temen deket gak deket-deket banget sih tapi kan kita tiap malam suka telpon-telpon aku tiap malam juga telpon delivery Miko tapi kita kan curhat-curhatan aku juga suka curhat kok sama mas-mas-mas oh gitu eh terus-terus gimana? oh iya kita nih kalau jadi artis di dunia entertain itu lumayan keras setiap kali kita harus minum darah kambing setiap malam mik aslinya aslinya Marcel ganteng banget ya iya ganteng kalau misalkan kamu jadi cewek kamu suka gak? suka suka kan? mik kalau misalkan kamu jadi cewek tapi kamu udah punya gebetan kamu rela gak ninggalin gebetan kamu demi Marcel? tergantung sepenting apa sih gebetannya kalau misalkan gak penting-penting banget Miko kayaknya aku harus ngomong ini deh sama kamu iya ngomong apa? tadi aku udah ngobrol cukup lama sama Marcel terus terus? kayaknya aku lebih cocok sama artis deh maksud kamu gimana? iya iya Miko maaf ya tapi kita gak usah ketemuan lagi yaudah yaudah kok yaudah doang iya soalnya laki-laki sejati harus tau apa yang pantas buat dia selesai jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam minggu bisa punya arti yang berbeda-beda buat seseorang malam minggu bisa berarti memilih yang terbaik buat kita yang bisa membuat kita bahagia saya minta formulir pindah jurusan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bagi orang lain atik tapi bisa berarti juga bahwa cinta butuh hal-hal yang lebih dari sekadar ingin dirayakan malam minggu juga bisa berarti kehilangan orang yang kita mau lalu tanpa sadar bertemu dengan orang yang kita butuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati malam minggu malam minggu kami kali ini membuat kami lebih kenal siapa kami sebenarnya selamat menikmati